Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita saksikan ya narasi dari Habib Rezik Syihad terutama bagian yang keempat dari dialog nasional ulama dan seratus tokoh ya dalam rangka reuni 212 Desember 2 Desember 2012 kemarin yang diajarkan oleh Nabi A.S ternyata ini yang harus kita syukuri ternyata spirit akhlam itu masuk ke dalam sendi-sendi dasar negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan nama Pancasila nah ternyata Pancasila itu yang kita pelajari dari sila pertama sampai sila yang kelima isinya itu justru merupakan spirit akhlam nah gitu ya sepertinya yang pertama dijarah tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa nah ketuhanan yang Maha Esa ini kan memberikan satu motivasi kepada seluruh bangsa Indonesia bagaimana dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan pernegara wajib menginginksi norma-norma lukur ketuhanan yang Maha Esa nah ini spirit akhlam yang luar biasa jadi artinya dalam Pancasila itu sendiri sebetulnya spirit akhlam sudah ada nah begitu juga sila kedua kalau kita lihat sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ini bicara tentang kemanusiaan adil adab ini nilai akhlak yang luar biasa tingginya yang selama ini memang wajib kita jenjung tinggi jadi dari sila kedua tadi akan nilai akhlak yang luar biasa untuk bangsa Indonesia sehingga setiap bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan penegara dari mulai tijabat sampai rakyat dari mulai kiai sampai santri seluruh elemen masyarakat harus menjengkel tinggi nilai-nilai kemanusiaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan harus menjunjung tinggi nilai-nilai adab nilai kemanusiaan itu apa akhlak nilai keadilan itu apa akhlak nilai adab itu apa akhlak subhanallah subhanallah makanya tidak salah kalau selama ini selalu kita daungkan bahwa Pancasila itu adalah warisan ulama jadi jangan dibentur-benturkan Pancasila dengan ajaran ajaran Islam bahkan Pancasila itu menjadi satu konsensus nasional antara para funding fabric pendiri bangsa Indonesia dari semua agama nah jadi pada saat umusan Pancasila itu ada dari kelompok Islamnya ada dari kelompok nasionalisnya ada dari kelompok non-muslimnya lengkap lengkap nah bisa pikir ini satu konsensus nasional yang berdiri akhlak dasar akhlak yang mulia nah ini yang saya mau katakan yang ketiga nah kalau yang ketiga kita bicara tentang persatuan Indonesia persatuan itu penilai akhlak hanya orang yang berakhlak yang mau bersatu mereka yang ingin menghacatlah bangsa mereka yang ingin menghancurkan persatuan agama mereka orang-orang yang tidak berakhlak jadi setiap akhlak itu sudah masuk yaitu dalam dasar negara Republik Indonesia subhanallah nah sekarang yang tempat kita telah hati dan disini rakyat yang dipimpin oleh hikmat kedijaksanaan dalam permusauanatan perwakilan subhanallah itu kata kerakyatan yang dipimpin itu kan menunjukkan bagaimana rakyat dipimpin nah untuk apa untuk tuntuk batu kepada pimpinan ini akhlak ini akhlak nah kemudian kerakyat yang dipimpin ini juga kerakyat yang dipimpin oleh hikmat kedijaksanaan kalau tadi rakyat yang dipimpin dipimpin kepatuh keatup kepada pemimpin sebagai satu bentuk akhlak yang melihat pemimpin ini juga dituntuk nah dituntuk apa hikmat bijaksana jadi akhlak itu adalah bagaimana seorang pemimpin memimpin dengan hikmat dan bijaksana kalau dia tidak hikmat dia tidak hijab maka dia tidak punya sebarat akhlak nah kemudian tidak sampai disitu kerakyat yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan subhanallah itu kata permusyawaratan musyawarah mufakat itu salah satu impi ajaran islam dalam permuamalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nah musyawarah mufakat itu itu justru salah satu impi sari akhlak jadi siapa ingin menjadi pemimpin apakah itu pemimpin rumah tangga pemimpin masyarakat pemimpin bangsa pemimpin negara dia harus menjundung tinggi musyawarah mufakat dan ternyata musyawarah mufakat itu merupakan ciri sekaligus jati diri bangsa Indonesia yang pernah dibangun oleh para fonding cyber kita subhanallah jadi nilai akhlak sekirat akhlak memenuhi ruang-ruang Pancasila subhanallah jadi sudah tidak betul kalau ada yang ingin mengadu-madu agama dengan dengan Pancasila jadi kalau siapapun yang ingin mengadu agama dengan Pancasila mereka tidak berkalah karena Pancasila itu sendiri terbangun terdiri terakhir lewat spirit akhlak yang terima yang terima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial kalau sudah dicara nilai keadilan itu akhlak apalagi tujuannya mensejahterakan bangsa Indonesia itu akhlak jadi bukan memiskinkan kalau memiskinkan dan memelaratkan bangsa Indonesia itu tidak berakhlak kesimpulan yang saya mau sampaikan disini adalah ternyata spirit akhlak mulia itu tidak ada dituangkan oleh para funding para penggiri bangsa Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah di sini ingatkan bahwa Pak Hintasino bukan sekedar pilihan negara bukan tapi berdasarkan undang-undang dasar 1945 pada 29 ayat 1 bahwa negara publik Indonesia terdasarkan tentuhanan yang maha esat nah jadi jelas disini bahwa ketuhanan yang maha esat bukan sekedar pilihan negara tapi lebih dari pilihan negara merupakan dasar negara apa beda pilar dengan dasar pilar itu kan cuma tiang tiang itu bisa dirubuhkan bisa diganti kapan saja nah sedangkan dasar itu fondasi sangat pendasar sekali sangat fondamen sekali nah karena itu saya termasuk yang tidak setuju kalau Pancasila sebagai dasar negara disebut sebagai pilar negara karena itu jadi mengurunkan derajat Pancasila itu sendiri kalau kulihat kembali ke soal akhlak yang penting satu kabar gembira buat kita semua bahwa nilai-nilai akhlak spirit akhlak ruah akhlak ada dalam konstitusi negara Republik Indonesia baik landasan ideal Pancasila maupun landasan konstitusional undang-undang dasar 1945 baiklah sekarang akhirnya sampai ke bagian tempat yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini nah bagian yang keempat setelah tadi kita bicara tentang bagaimana spirit kekuah persaudaraan persatuan ada dalam Aksi 212 setelah 2016 kemudian bagaimana tadi kita juga sudah bicara tentang akhlak nabi dan misi kenabian yang dibawa oleh beliau untuk penjumuran akhlak kemudian kita lanjut dengan spirit akhlak dalam Pancasila itu sendiri nah sekarang kita masuk refleksi kepada hal yang tidak hal pentingnya yaitu tentang revolusi akhlak jadi kalau sekarang kita sedang gauntan revolusi akhlak revolusi akhlak nah apa yang dimaksud akhlak kemana akhlak yang tadi sudah berbahas dari awal harus ini semua merupakan bagian dari revolusi akhlak nah sehingga disini saya hanya ingin memberikan satu kesimpulan singkat saja bahwa revolusi akhlak ini memiliki level jadi ada level nah level yang pertama adalah level individu artinya kalau kita dicara revolusi akhlak dipataran level individu maka bagaimana caranya rakyat dan bangsa Indonesia ini semua elemen bangsa kita ajak secara bersama-sama melakukan perubahan secara cepat secara cepat dari sifat-sifat hianat kepada amanah pembohong dan sejujur koruptif menjadi non-koruptif suka maksiat menjadi menindangkan maksiat nah ini harus masuk di seluruh yaitu elemen masyarakat melalui apa melalui dakwah melalui ajakan melalui seruan melalui nasihat melalui diskusi-diskusi melalui tulisan-kurisan melalui rekaman-rekaman kita ajak semua dengan dakwah nah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia individu-individu bangsa Indonesia siapapun dia yang menginginkan Indonesia permarkamat yang menginginkan Indonesia berkah ayo mari kita lakukan revolusi akh nah ini di level individu nah sekarang yang kedua di level sistem yang kedua ada level individu ada level sistem nah di level sistem ini kita harus melakukan revolusi akh dari sistem berbasis materialisme sekularisme ke sistem berbasis taufid sesuai silat kesatu pancasila itu ketuhanan yang maha isa ini kan dasar negara ini dasar negara tidak maka itu tidak layak dalam level sistem ini kita mengambil sistem di luar daripada ketuhanan yang maha isa nah maka itu revolusi akhlak di level sistem bagaimana caranya kita sekarang bersama-sama menggandeng seluruh elemen bangsa tanpa pengecualian kita hijrah dari sistem berbasis materialisme sekularisme ke sistem berbasis taufid yaitu berbasis kepada silat pertama pancasila ketuhanan yang maha isa nah itu yang pertama yang kedua bagaimana revolusi akhlak dalam data sistem ini kita juga harus serius fokus nah yaitu melakukan suatu pergerakan perubahan secepatnya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena ini sudah merupakan satu kedaruratan dari penegakan hukum yang tidak beradab penuh rekayasa dan penyiksaan serta tajam ke pihak yang kritis tumpul kepada bazar pendukung kepada sistem hukum dan penegakan hukum yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai amanat silat kedua nah jadi artinya penegakan hukum yang adil jadi tidak ada satupun orang yang kebal hukum di negeri kita jadi semua harus diperlakukan dengan adil siapa bersalah siapa melanggar hukum diproses siapa hukum jadi jangan ada penegakan hukum itu ibarat pisau yang tajam ke bawah tumpul ke atas tidak boleh karena diskriminasi hukum itu sangat berbahaya sekali itu bagi keperlangsungan bangsa Indonesia jadi sekali lagi ayo kita hijau bagaimana penegakan hukum dari yang tidak beradab menjadi yang berkadilan jadi sesuai dengan amanat sila kedua dalam Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan yang adil kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus menjadi jasar dalam penegakan hukum di negara Indonesia yang sudah dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum ingat Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan nah kemudian yang ketiga yang ketiga dalam level sistem ini revolusi akhlak kita juga harus bergerak secara cepat nah perubahan yang tidak boleh ditunda lagi satu revolusi satu perubahan yang yang cepat tapi dinamis cepat dan tidak boleh ditunda yaitu dari politik belah bambu dan adu dunga kepada politik persatuan Indonesia nah sesuai amanat sila ketiga dan Pancasila yaitu persatuan Indonesia jadi gak boleh ada lagi politik adu dunga oh ini golongan saya ini golongan anda oh ini golongan kritik kami tidak sukai oh ini golongan asal bapak senang oh ini kami sukai gak bisa oh yang ini diangkat yang ini ditendang yang ini dirangkul yang ini dipukul tidak boleh karena dalam satu sistem kepemimpinan seorang pemimpin yang memiliki leadership yang kuat dia harus ada di atas semua semua adama semua golongan semua suku semua ras dia tidak boleh hanya menjadi mirip satu golongan saja satu kelompok saja maka dia akan tergir dan itu berbahaya bisa mengantarkan kepada perpecahan nah itu yang kita ingin ingatkan ini perlu revolusi semua ini perlu revolusi jadi ini sudah menjadi rahasia umum dimana-mana kita bisa lihat penegak harunya tidak adil adu domba dan ini harus dihentikan karena ini merupakan sumber kegaduhan tanya keempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ulama itu wah ini daun jati ini pesen dari orang sini yang apa jualan online apa itu ibu dari daun jati sarapan 15 ribu mewah ini oh nasi kudek telurnya separuh ada tahu tahu ini ya tahu apa itu namanya tahu bacem tahu kudek lah ya terus ada kerecek kereceknya satu dua dua potong kereceknya dua potong kalau memberikan alafimah rozak lana wakil adu domba suhu lera kudek ya 4 kereceknya 4 enak ya suhu lera 15 ribu mulai aduh pada sana jadi saya jam lagi 6 menit ya narasi sangat intelektual dari Habib Rizik Sihab dalam dialog nasional ulama dan 100 tokoh nasional secara webinar secara pakai zoom luar biasa luar biasa bagaimana dia mencoba menaksirkan Pancasila dengan cara yang dengan cara dalam cahaya Al-Quran ya ternyata lima sila itu semuanya nilai-nilai Islam jangan dipenturkan mali Islam dengan Pancasila karena warisan ulama kata Habib Buzik Pancasila itu dan yang yang lain normatif penjelasan tentang ahlak dan juga revolusi ahlak tapi yang penting adalah bagian keempat bagaimana sistem ekonomi itu harus hijrah ya kapan nih nih kembaliin 40 ya yuk kemudian harus hijrah dari sistem ekonomi yang dikuasai oleh kaum oligarki orang yang sekelompok kecil itu berhijrah menjadi kuasaan itu ekonomi itu lebih berkeadilan sosial bagus penjelasan penjelasannya itu apa maksud akal itu istimewa karena diucapkan sama oleh Habib Fisik seorang jurudak ya beda dia mengerasinya ketika dipanggung di depan jam ada atau dalam satu seminar seperti kemarin itu sangat fasih sangat jernih dia menjul menafsirkan Pancasila dalam konteks pikiran-pikiran The Founding Fathers sehingga dia perlu mengingatkan orang lain supaya mendoakan para Founding Fathers pendiri bangsa ini yang sudah merumuskan Pancasila itu memiliki satu pikiran jauh jauh ke depan penuh dengan keberanian penuh dengan tanggung jawab dan punya visi jauh ke depan dengan merumuskan Pancasila yang sangat egaliter berketuhanan berkeadilan dan juga mengingatkan Habib Fisik dalam bagian keempat supaya dalam kepemimpinan itu tidak terjadi proses pembelahan masyarakat tapi justru bagaimana mempersatukan orang yang dipimpin baik dari segi agama antar-agama antar-suku antar-ras tidak boleh ada diskriminasi dan juga sistem ekonomi juga harus hijrah ya secara cepat eh pak makan yuk iya iya umane jadi harus hijrah dari ekonomi yang ribawi menjadi ekonomi yang apa ya ya yang gak ribawi ya pindahlah katanya hijrah dari ekonomi atau politik atau faham-faham milib jadi ekonomi kerakyatan dan lain-lain satu ini ya satu ya makasih udah satu saya sebenarnya agak kaget ya habib risik begitu bicara saseh tentang Pancasila dan saya gak yakin Pak Mahfud MD bisa menjelaskan dengan cara yang culus tentang tafsir-tafsir Pancasila kepada konteks aslinya ketika Pancasila itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini dan dalam berkuasa dalam hidup ini hendaknya jangan mencari kekuasaan jangan mencari apa jabatan jangan mencari harta benda katanya tapi yang kita cari adalah rilu Allah subhanahu wa ta'ala itu habib risik itu suara apa suara-suara kebenaran yang tampaknya selama ini hilang itu dia muncul ya di hadapan saya saya merasa itu denting-denting kebenaran dan percik-percik intelektual yang sangat indah pagi ini sebelum saya sarapan luar biasa dan yang poin yang terakhir dia mengajak kembali untuk saling mengkritik dalam keterbukaan dalam dialog jangan merasa paling benar sendiri paling suci sendiri karena kita manusia yang tidak maksum maksum itu tidak terpelihara dari kekeliruan dan kesalahan jadi perlu saling siap untuk mengkritik dan siap untuk dikritik apalagi posisi keagamaan habib risik dan kelompoknya kira-kira begitu dia menegaskan meneguhkan diri sebagai ahlus sunawal jamaah yang doktrinnya adalah tidak boleh memberontak terhadap pemerintah yang sah tetapi manakala pemerintah itu salah itu wajib untuk dikritik dan kritik bukanlah makar kata habibullah dan dia melihat Indonesia itu adalah bukan darul jihad tetapi darul da'wah ya negeri untuk tempat berlangsungnya da'wah dan darul hisbah satu negeri tempat orang itu mengkomando yang ma'ruf dan menggis komando yang mungkar jadi pandangan-pandangan habib risik tentang Pancasila tentang Indonesia tentang persatuan tentang ekonomi sistem ekonomi dan politik yang sekarang itu berlaku itu sangat ini ya sangat jernih dan tampak sangat modern kalau kita membuat posisi dia sebagai seorang ulama tapi ulama yang berluasan luas dalam dimensi keindonesiaan dalam dimensi kerakyatan dalam dimensi keindonesiaan dan keislaman kita bersama saya merasa pagi ini saya menemukan bukan hanya makanan yang enak yaitu kudeg Jogja ini tapi juga sampah penruhani dari celamah dokter habib risik syihab saya diperanggung kau tuang donat dari panung juga tercua di semester fastbir sembron jamilah bersambalah dengan kesembron yang indah tidak terima kasih jadi kepemimpinan ide nampaknya diambil alih sekarang oleh Habib Rizik dalam konteks berbangsa dan bernegara narasi-narasinya tentang Pancasila dalam dialog kemarin sangat meyakinkan setidaknya meyakinkan saya Habib Rizik nampak begitu cerdas dia begitu intelektual dan tampaknya dia memiliki kekayaan referensi yang cukup tentang Indonesia di masa lalu Indonesia di masa sekarang yang penuh dengan kezaliman ekonomi dan kezaliman politik dan Indonesia di masa depan yang penuh dengan harapan sepanjang pintu-pintu dialog dibiarkan tetap terbuka dalam udara pagi Indonesia yang selalu celah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati enak kek kudegnya mantep mantep selamat menikmati selamat menikmati Tahu macam manis hmm look at this